selamat menikmati dan juga keperluannya ya teman teman ini paket baru datang saya beli secara online talang air untuk susuki splash ini saya beli secara online kemarin sekitar 100 ribu rupiah untuk 4 buah karena ada 4 pintu jadi isinya 1 set adalah 4 buah karena dimensinya cukup panjang memang sepanjang atau mengikuti lebar pintu jadi ini seperti ini tidak pakai kardus kardusan pakai bubble wrap dan kardus yang tipis saja untuk melindungi seperti ini teman teman ya ini mungkin trik juga dari penjual agar dia tidak ongkos kirimnya tidak besar dan di toko online teman teman bisa cek karena beda kendaraan juga beda profil kita akan lihat yang harga 100 ribu ini bentuknya seperti apa kualitas materialnya seperti apa kita akan bahas juga di video ini bila ada pertanyaan apakah perlu kita memasang talang air di unit mobil kita atau tidak jadi kalau dari sudut pandang saya sangat perlu teman teman walaupun secara visual tidak terlalu terlihat dan pun juga jarang diperhitungkan sebagai aksesoris tapi menurut saya talang air ini perlu teman teman yang pertama mungkin nanti bisa kita lihat fungsinya setelah terpasang tapi gambarannya setidaknya dia akan menghalangi air masuk ketika hujan ataupun juga ketika panas kita membuka cendela sedikit ini talang air inilah yang berguna untuk menghalangi tampias air untuk masuk di dalam kabin kita ini pengiriman kita cek apakah lengkap sesuai dengan pesanan saya ini satu set harusnya 4 buah ini secara bahan memang ada banyak jenis ada yang pakai plastik ada yang pakai akrilik ada banyak bahan tapi ya itu teman teman setidaknya kalau yang jenis akrilik saya merasa dia lebih tahan saja lebih tahan tidak pudar tidak getas paling kalau pun sudah berumur perekatnya saja yang mungkin akan lemah oke ini 4 buah ini 2 depan 2 belakang bentuknya beda-beda jadi kalau bentuknya sama teman teman dapatkan mungkin salah pengiriman oke ini kita fitting sepertinya bagian depan ternyata bagian depannya sampai pilar A nya adalah pilar A yang bagian atas saja untuk Suzuki splash ini kita lepaskan saja plastiknya kita fitting biar teman teman lebih jelas juga pertimbangan sebelum teman teman beli ini perekatnya ini 3M ini pakai double tape teman teman jadi perekatnya double tape dan teman teman juga akan bisa memasang sendiri bila melihat video ini yang perlu teman teman perhatikan adalah profil dan panjangnya karena secara panjang end to end nya pastikan selain fungsi juga estetika dan juga beberapa jenis mobil juga ada profilnya lekuannya jadi kita paskan ini kalau sudah tahu posisinya tinggal lepas saja double tape nya bagian plastik penutup perkatnya yang merah ini tapi jangan dilepaskan semua teman teman saya sarankan di sedikit saja seperti ini di ujung sedikit untuk yang di pangkalnya dan juga di ujung sebaliknya di ujung sebaliknya juga kita lepasin sedikit saja dan plastiknya kita bawa ke arah atas artinya kita tekukkan seperti ini di arah atas fungsinya adalah ketika kita fitting kalau pun salah rekat masih bisa mudah kita geser geser ya ini saya rekatkan untuk bagian belakang terlebih dahulu setelah posisinya tepat tinggal tekan tekan saja seperti ini ini sudah bisa nahan untuk bagian belakang profilnya sudah tepat ini karena ada lekukan di bagian atas lalu berikutnya di ujung sebelahnya sama ini posisinya sudah tepat kita paskan kita luruskan kalau sudah tepat kita tekan saja barulah perkatnya kita lepas seperti ini teman-teman ya ini untuk memudahkan fitting untuk memudahkan pemasangan teman-teman sama depan belakang kita pelakukan sama ini untuk menghindari salah lekat karena double tape ini cukup perkatannya cukup baik jadi kalau salah lekat mering akan sulit membukanya oke ini sudah terpasang teman-teman kalau sudah terpasang teman-teman bisa melihat jadi ada sisi yang lebih keluar pada bagian cendela ini jadi kalaupun cendela kita tutup ketika kita tutup tapi masih ada celah bukaannya sedikit misalnya seperti ini ini air tentu saja sudah terhalang untuk masuk ke dalam kabin tetapi kita masih bisa misalnya apalagi yang hobi merokok ini talang air ini harus harus terpasang di unit kendaraan teman-teman oke berikutnya adalah untuk pintu belakang pintu belakang ini tentu saja profilnya berbeda dengan yang depan kanan-kiri pun beda jadi pastikan dulu bahwa yang kita pegang yang akan kita pasang adalah memang untuk peruntukannya ini pintu belakang kanan profilnya juga akan berbeda dengan pintu belakang kiri teman-teman ya ini kita fitting aja dulu karena lekukannya bagian belakang ternyata juga tidak ada jadi memang harus dipas-pasin teman-teman yang penting adalah jangan sampai offset jangan sampai berlebih bagian talang air ini kita pasangkan di perbatasan antara pintu depan dan pintu belakang karena itu nanti akan patah kalau kita buka pintu dan untuk memasangkannya sama ini saya menggunakan trik kuno aja jadi kita buka bagian depan depan belakangnya bagian ujung-ujungnya untuk memudahkan fittingnya biar pas ketika udah pas ini bisa kita tekan dulu bagian ujung ke ujung biar dia tidak bergeser ketika kita buka penghalang perkatnya ini ya sangat mudah seperti ini teman-teman teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah silahkan cek kalau di toko online ini harganya sekitar 100 ribu tetapi kalau di toko offline ya mungkin sekaligus masangnya mungkin bisa sampai 200 ribuan ya hemat-hemat 100 ribu bisa kita pasang sendiri pengalaman sendiri oke itu saja sharing dari kami terima kasih silahkan selalu like dan subscribe channel Donnie Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati